Forum Peduli Daerah atau FPD kembali menggelar kegiatan Dabok Fire untuk kali keduanya. Setelah sukses pada tahun sebelumnya, kalangan pemuda Kabupaten Lingga yang tergabung dalam Forum Peduli Daerah atau FPD kembali menggelar kegiatan Dabok Fire 2023. Kegiatan dipusatkan di lokasi emplasmen Dabok Kabupaten Lingga mulai dari tanggal 9 sampai dengan tanggal 12 November 2023. Ketua Panitia Dabok Fire 2023 Salas Bujana, usai acara pembukaan pada Kamis malam 9 November 2023 di lokasi emplasmen Dabok Singkep mengatakan kalau untuk tahun ini pihaknya mengambil momen hari Sumpah Pemuda yang juga bersempena hari jadi Kabupaten Lingga. Seperti tahun sebelumnya, selain pementasan seni pada jalannya kegiatan Dabok Fire kali ini juga digelar beberapa kegiatan perlombaan. Salas Bujana juga mengatakan kalau kegiatan Dabok Fire 2023 ini juga bertujuan untuk meningkatkan UMKM yang ada di daerah tersebut. Senara dengan Salas Bujana, Camat Singkep Agustiar dalam sambutannya malam itu juga menekankan dampak positif bagi pelaku UMKM dengan digelarnya kegiatan Dabok Fire tahun ini. Ini dari Poling Pemuda di daerah, dengan ini mengadakan kegiatan Dabok Fire yang kedua sebelumnya. Tahun lalu pernah kami ada keinggaan. Tahun ini kami mengambil momentum hari Sumpah Pemuda dan juga bersempena dengan hari jadi Kabupaten Lingga yang kedua muka. Untuk itu acara ini kami rangkum berbagai dari berbagai acara perumpaan dan juga acara-acara seni lainnya menjadi satu acara dan bersempena karena ini Dabok Fire. Ada pun tujuan dari kegiatan ini diantaranya untuk meningkatkan daya jual, daya beli masyarakat terhadap UMKM yang disediakan oleh kami berupa bazar stand. Dan juga merangsang minat para pemuda-pemuda pelajar untuk lebih kreatif dan juga para pelaku seni untuk lebih termotivasi lagi dengan adanya acara-acara seperti ini. Kegiatan ini pertujuan untuk merangsang minat pemuda khususnya bagi kalangan pelajar untuk lebih meningkatkan kreativitas dan bakat seni yang ada. Kegiatan Dabok Fair 2023 ini dibuka secara resmi oleh Camat Singkep Agustiar dan dimeriahkan dengan beberapa tampilan seni dari berbagai sekolah yang ada di Dabok Singkep dan juga dari komunitas sastra di laut. Iman TV Kepri dari Dabok Singkep mengabarkan.